Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melaporkan secara langsung dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Berhimalang Dan inilah berita hari ini Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Berhimalang Prof. Dr. M. Zainudin MA Pagi ini menggunakan sejumlah pejabat penting di wilayah Kota Batu Guna untuk melakukan pengkaji yang lebih mendalam Tentang tata kelola pertanian serta prosedur penggunaan dan perizinannya Yang berada di wilayah Kota Batu Hari ini Kamil 9 November 2023 Regi terrapat konsultasi atau koordinasi rencana pengadaan Tanah Kampus 3 Win Maulana Malik Berhimalang itu dihadiri oleh Kejaksaan Kota Batu Yaitu Reynol SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Indria Kori Safitri SH, Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batu Devi Praha Bestari SHMH, Kepala Subsesi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Batu Hidayah SHMKN Jaksa Pengajaran Negara Zainuddin SH, Staff PPNPN Dan juga Cornelia Fatikasari Kumuluddin SH, Staff PPNPN Selain itu juga turut hadir Polres Batu, Kombol, Suko Jabatan, Kabak Ren Polres Batu, BPN Kota Batu, Eliadi Kasih Pengadaan Serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permikiman Insinyur Bangun Yulianto STMT Mengawali kegiatan penting ini Prof. Zainuddin mengarahkan Bahwa tujuan utama diselenggarakan rapat koordinasi rencana pengadaan tanah di kampus 3 ini Agar ke depan UIN Maulana Malik Perih Malang Dalam proses pengembangan infrastruktur di kampus 3 tidak ada masalah Saya ingin semua dikoordinasikan dengan baik Seperti ini hingga di kemudian hari tidak terjadi masalah Dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku harapnya Sehingga UIN Malang perlu petunjuk dan pengarahan dari masing-masing dinas yang terkait Agar proses pengembangan kampus UIN di Batu ini Bisa berjalan dengan lancar, aman dan secara aturan benar Sehingga masukan dari pejabat yang kepentingan sangat berarti sekali bagi UIN Maliki Malang tuturnya Orang nomor wahid ini di UIN Maulana Malik Perih Malang Juga menjelaskan bahwa pengadaan tanah ini tidak lain untuk kepentingan umum Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat Dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak dengan pengantian yang layak dan adil Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Dr. Haji Ahmad Hidayatwo MPD Memaparkan bahwa lokasi kawasan pengembangan kampus 3 UIN Malang Berada di wilayah perbatasan yang masuk dalam administrasi Wilayah desa telekung yang berada di wilayah administrasi kecematan Junrujo, Kota Batu Data kebutuhan lahan mencakup area gedung perkulian Fakultas Gerotteran, Fakultas Teknik, dan juga gedung data center Saat ini lahan yang sudah dimiliki oleh UIN Malang seluas 737.119 meter persegi atau 73 hektare Sementara target penambahan lahan yang akan dibeli dan terbeli dengan rentan waktu Antara tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah seluas 45.277 meter persegi atau 4,5 hektare Lokasi tanah yang tidak dibeli oleh UIN Malang berada di Jalan Lokari, Desa atau Kelurahan Telekung kecematan Junrujo, Kota Batu, Paparnya Ini melaporkan secara langsung dari UIN Malang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!